Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Mudah-mudahan hari ini servisan amin Mudah-mudahan hari ini servisannya mudah-mudah Amin Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh Amin Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan dan keislaman Sampai menutup usia ya sobat-sobat semua Itu adalah yang terpenting Oke masih edisi request ya sobat-sobat semua Disini saya akan share bagaimana cara penggunaan solder ya Untuk teknisi pemula Ya namanya juga channel untuk mensupport Para teknisi pemula Ya kita harus sabar meskipun terkadang Ah itu sepele kayak gitu Di share iya bagi yang bisa Lah bagi yang gak bisa yang gak tahu Kan gitu Jadi emang kita Dari awal ya Channel teknisi musafir itu Men support Para pemula ya Teknisi-teknisi pemula Para kaula muda yang mungkin ingin Menggeluti bidang servis ya Agar Metode otodidak itu semakin mudah Ya Jadi sebelum Kita masuk ke pokok pembahasan ya Sobat-sobat semua Yang perlu disiapkan itu solder ya Untuk solder Kalau pemula sih Ini kalau yang harga seperti ini ya Kuit itu lumayan mahal ya Sobat-sobat semua Karena itu ada untuk mengatur Panasnya bisa kita atur ya Ada trafonya Cuman Kalau untuk pemula Saya sarankan beli yang Apa God ya Yang CS31 itu sudah bagus Kurang lebihnya seperti ini Gambarnya Nah itu juga sudah lumayan bagus ya Nanti kalau emang sudah punya Budget yang cukup ya Silahkan di upgrade ya Untuk beli yang lebih baik Karena solder itu ya Apabila kita Ingin ya Melakukan eksekusi di bidang hardware Atau alat tempur solder Kalau solder kita bagus Panas Lengket dengan timah ya Terus Itu kan mudah ya Atau kita juga senang makanya Beda dengan solder-soldier yang Kadang Matang apa ya Panasnya itu cuma setengah-setengah itu Kadang kita jengkel juga ya Untuk memakainya itu sulit Apalagi Kita eksekusi mengenai Untuk meratakan kaki-kaki IC Pemasangan LC Di jumper ya Apalagi untuk Jemper ISP itu Perlu solder yang bagus ya Sobat-sobat semua Ya intinya untuk standar yang Sudah saya rekomendasikan tadi Untuk God CS31 itu udah bagus ya Sobat-sobat semua Oke ya Disini kita Akan belajar ya Bersama-sama Jadi Ini ada Kebetulan Servisan ya Ganti LCD Nah ini bisa untuk Bahan praktek Jadi untuk LCD Nokia Itu ada dua macam ya Sobat-sobat semua Nah ini saya dapat Dari kanibalan HP mati Tapi dia Ori sistemnya Nah untuk teori Soldier itu Lebih susah yang Ori seperti ini Kalau yang Kita beli di Toko spare part Itu mudah ya Mudah pinnya itu Langsung bisa Disoldier ya Langsung dia lengket Ketima Kalau seperti ini kan Dia sistem lem ya Sobat-sobat semua Nah sistem lem Seperti ini Dan saya disini Saya akan praktek yang Apa yang sulit ya Kalau yang Kita beli dari spare part Itu mudah Untuk proses penempelannya Tapi kalau yang Ori seperti ini Original seperti ini Ada trik tersendiri ya Untuk menempelkannya Dan disini saya akan Praktekkan Buat sobat-sobat semua Untuk yang original Jadi Kalau yang susah Kita sudah bisa Maka yang mudah pun Kalau merem Rampung Oke ya Langsung saja kita Ke Eksekusinya Bagaimana Nah ini saya dekatkan ya Biar jelas ya Sobat-sobat semua Jadi sebelum kita Memasang LCD Kita bersihkan dulu ya Kita bersihkan dulu Sisa-sisa lem ini ya Bisa dikerok dengan Gutter ya Bisa juga dikerok dengan Binset Jadi Saya tuh Kalau Lagi seperti ini ya Itu Teringat ya Sobat-sobat semua Masa-masa dulu Saya belajar ya Allah Saya itu ya Pengen ketawa loh Saya itu dulu Belajar Waktu otodidak ya Zaman 2011-2012 Itu ada youtube Tapi ya belum rame Ya Belum rame Untuk aksesnya juga Jaringan sulit Sekarang itu Otodidak itu Benar-benar dimanjakan Ada tutorialnya Ada pembahasannya Tinggal kita lihat Langsung bisa praktek Zaman dulu Saya ingin ya Nempelin LCD Pasang LCD Itu Pinnya itu Nggak saya kasih timah Ya Allah Jeleput Tora Tora nempel-nempel Kayak kepie Kipen Nempel Terus Banyak belajar Banyak baca Blok Akhirnya Ya ketemu Sendiru Oh Tiba Di KIT Masih Tau Jun Jun Iya Kalau Saya teringat Ya Zaman dulu Itu Yuh Nolong Sonic Guys Nah Sebelum Kita lakukan Penambahan Timah Jadi Untuk Praktek Awalnya Itu Kita Krok Dulu Ya Sobat-sobat Semua Untuk Pin-pinnya Ini Kita Krok Jadi Krok Ini He Kek Bos Sobat Krok Jadi Di Krok Ini Sobat-sobat Semua Itu Untuk Memudahkan Timah Itu Nempel Timah Itu Nempel Di Kaki-kaki Atau Pin Dari LCD Ini Kita Krok Dulu Seperti Ini Kurang 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 Lebih Nenek Kui Jadi Ada Dia Untuk Tempat Nempel Ya Kuningannya Ini Terus Dikerok Seperti Ini Saya Rasa Sudah Cukup Ya Sobat-sobat Semua Kalau Dirasa Sudah Cukup Kita Akan Kasih Tambahan Fluke Ya Dan Selalu Saya Ingatkan Buat Pemula Mau Nyoder Mau Nyopot Aisy Mau Goyang Aisy Itu Selalu Fluke Dulu Ya Karena Fluke Itu Apa Ya Penting Penting Sekali Bagi Seorang Teknisi Ya Fluke Itu Untuk Memudahkan Proses Timah Itu Lengget Ya Dengan Bahan Yang Akan Disorder Tentunya Nah Ini Kita Kasih Dulu Fluke Ya Dan Untuk Timah Saya Sarankan Atau Saya Rekomendasikan Beli Yang Mekanik Ya Sobat-sobat Semua Jangan Yang Asal-asalan Karena Timah Juga Itu Kalau Yang Jelek Ya Susah Nempelnya Ya Nah Kalau Sudah Dikasih Fluke Maka Kita Tambahkan Timah Ya Nah Seperti Ini Nah Itu Kan Mudah Ya Nempelnya Sobat-sobat Semua Tuh Kita Tambahkan Seperti Ini Ya Saya Kalau Teringat Zaman Dulu Ya Allah Otodidak Itu Sedih Ya Sedih Sekali Ya Makanya Inilah Dorongan Saya Untuk Bikin Konten Itu Ya Untuk Menyuplai Itu Tadi Ya Nah Kurang Luzi Semu Ini Sudah Cukup Lah Ya Kalau Emang Dirasa Belum Rata Ya Tinggal Diratakan Saja Ya Nah Seperti Ini Lalu Kalau Sudah Kita Fokus Ke LCD Sekarang Kenapa Ini Gak Tahu Hidup Atau Enggak Sobat-sobat Semua Ya Kalau Hidup Alhamdulillah Kalau Ada Saya Yang Beli Di Seperpat Ada Cuma Kan Kalau Itu Kan Praktek Mudah Sih Maksud Saya Itu Yang Sulit Aja Dulu Kalau Udah Yang Sulit Itu Udah Bisa Jadi Yang Mudah Pun Gampang Nah Selanjutnya Kalau Sobat-sobat Semua Memasang LCD Original Seperti Ini Kita Gunting Dulu Ya Sobat-sobat Semua Ya Sedikit Aja Ujung Nah Kurang Lebih Seperti Ini Digunting Ujung Ujungnya Karena Kadang Kita Kalau Beli Hp-hp Rongsokan Itu LCD Masih Bagus Nah Itu Masih Bisa Digunakan Daripada Beli Yang Penting Konsumen Itu Hasilnya Kan Bagus Itu Yang Terpenting Kita Jangan Berbohong LCD Tidak Bagus Kita Pasang Nah Itu Jelas Dosa Ya Meskipun Itu Dari Barang Bekas Kalau Kualitas Bagus Ya Tidak Masalah Nah Seperti Ini Ya Cepat Cepat Semua Lalu Tambah Intima Tambah Intima Sampai Rata Ya Dan Jangan Lupa Kasih Vlog Jadi Saya Selalu Menyarankan Ya Buat Pemula Itu Mau Eksekusi Apapun Yang Berkaitan Dengan Solder Silahkan Kasih Vlog Ya Kalau Ini Tidak Hidup Ya Mohon Maklum Karena Bekas Ya Nah Kita Tempelkan Kita Paskan Ya Kan Itu Keliatan Ya Untuk Kaki Kaki IC Kan Keliatan Kaki IC Warna Kopi Warna Kopi Untuk Pin LCD Nah Diluruskan Ya Lalu Dari Depan Kita Panaskan Menggunakan Soder Ya Kita Panaskan Seperti Ini Nah Ujung Ujung Nah Itulah Gunanya Ketika Kita Gunting Ya Jadi Untuk Melengketkan Ya Antara Pin Di PCB Dan Pin LCD LCD Nah Seperti Ini Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Ya Sobat Sobat Semua Untuk Pemasangan LCD Original Kalau Yang LCD Yang Kita Berdaris Perpat Itu Mudah Ya Ketika Sudah Dikasih Timah Ya Selesai Tinggal Kita Kalau Ini Kan Beda Dari Atasnya Saja Kalau Yang Original Itu Kan Bisa Untuk Nempel Timah Atasnya Ini Pin Ini Kalau Yang Bawaan Pabrik Itu Kan Tidak Bisa Ya Oke Kita Akan Tes Ya Nah Ini Sudah Selesai Ya Sobat Sobat Semua Kita Tadi Sudah Melakukan Pemasangan Sekarang Kita Tes Kalau Enggak Hidup Ya Terpaksa Kita Praktek Menggunakan LCD Yang Beli Dari Sperpat Ya Karena Ini Kan Sifat Original Oke Coba Kita Hidupkan Dan Ternyata Hidup Ya Alhamdulillah Nah Saya Dilihat Ya Sobat Sobat Semua Jadi Untuk Pemasangannya Seperti Itu Teknik Dan Ini Berlaku Ya Untuk LCD LCD Nokia Yang Bawaan Pabrik Entah Itu 105 108 Yang Sistemnya Soderan Itu Terkini Bisa Dipakai Ya Nah Amazing Ya Oke Selanjutnya Untuk Penggunaan Soder Yang Sering Kita Gunakan Ya Di Lapangan Itu Untuk Pemula Ya Setelah Pemasangan LCD Tadi Udah Kita Bahas Bersama Sama Oke Selanjutnya Kita Akan Belajar Ya Untuk Bagaimana Cara Menjamper Ya Kita Sekarang Akan Belajar Ya Bagaimana Proses Menjamper Ya Jumper Itu Apa Sih Jumper Itu Untuk Menyambungkan Komponen Yang Putus Ya Jadi Kita Gunakan Jumper Metode Jumper Itu Untuk Menyambungkan Komponen Komponen Yang Putus Jadi Kawat Jumper Itu Kan Ada Ya Di Online Juga Banyak Jadi Fungsinya Itu Untuk Menyambungkan Jalur Atau Komponen Yang Putus Jadi Biasanya Kalau Di Dunia Service HP Itu Dicebut Tarik Jemuran Nah Seperti Ini Ya Bagaimana Sih Jumper Itu Ya Oke Sebagai Contoh Saya Disini Ini Sebagai Contoh Aja Ini Jalur Dali Dari Jalur CES HP Nokia C3 Ya Contoh Jalur CES Ini Putus Ini Kan Larinya Kesini Nah Apabila Kita Ukur Putus Kita Tinggal Tarik Kabel Jumper Aja Kesini Fungsinya Kabel Jumper Itu Untuk Menghubungkan Jalur Yang Putus Menggunakan Kawat Jumper Tentunya Nah Jadi Kita Akan Jumper Dari Sini Ke Kapasitor Ini Nah Ini Biasanya Yang Sering Terjadi Apabila HP Itu HP HP Jaman Dulu Itu Kalau Dices Terlalu Lama Ataupun Menggunakan Jenset Itu Biasanya Putus Jalur Ya Sobat Semua Seperti Biasa Kita Kasih Fluke Dulu Kita Kasih Fluke Dulu Jangan Sampai Lupa Fluke Dulu Mau Nyoder Fluke Dulu Mau Jumper Fluke Dulu Nah Caranya Kita Kasih Dulu Timah Gunanya Untuk Ngusek Ngusek Jadi Sebelum Kabel Jumper Itu Dipasang Kita Harus Hilangkan Dulu Kulitnya Kita Tempelkan Jadi Sampai Ujung Dari Kabel Kabel Jumper Itu Berubah Jadi Putih Dan Ada Timah Nah Kalau Sudah Berubah Jadi Putih Seperti Itu Itu Bisa Untuk Kita Tempelkan Lalu Kita Hubungkan Saja Langsung Ke Jalur Yang Putus Seperti Ini Ini Buat Contoh Saja Jadi Kapasitor Itu Boleh Dibuang Asal Dijamper Yang Tidak Yang Harus Diganti Itu Dioda Itu Harus Diganti Tapi Kalau Kapasitor Itu Bisa Kita Jumper Lalu Kita Ketuskan Kabel Jadi Kurang Lebih Untuk Jumper Itu Seperti Ini Sobat Semua Ini Kan Nyambung Nah Itu Kan Nyambung Nah Inilah Yang Dinamakan Proses Jumper Jadi Menyambungkan Jalur Dari Yang Satu Ke Yang Satunya Dikarenakan Putus Jalur Maka Kita Lakukan Jumper Nah Itu Sekelumit Mengenai Tentang Fungsi Soder Ya Sobat Sobat Semua Jadi Mudah Dipahami Sobat Sobat Semua Intinya Terus Berlatih Jangan Patas Semangat Sedikit Trick dari Saya Dan Metode Dari Saya Ini Mudah Mudahan Bisa 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 Membantu Sobat Semua Khususnya Pemula Jadi Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Kalau Kita Takut Untuk Mencoba Kita Tidak Bisa Melihat Seberapa Dalam Kemampuan Kita Oke Oke Mungkin Itu Saja Sobat Sobat Semua Selamat 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 Selamat